Halo Jadi di video aku kali ini Aku bakal kasih tau Tentang gimana cara ke Kuala Lumpur Biar murah dan terjangkau Yang pertama Aku bakal bahas masalah tiket Kemarin aku dapet tiket PP nya cuma 420 ribu PKU KL KL PKU Pakai Air Asia Caranya Jadi gini Air Asia tuh sering banget Bikin promo Apalagi itu di bulan Desember Kebetulan kemarin temen aku yang pesanin Karena namanya Karina Jadi kemarin Si Karina pesan tiketnya di Air Asia Itu pas bulan Desember Itu lagi banyak-banyaknya promo Kemarin sih aku cek Air Asia juga lagi promo 11-11 Untuk penerbangan bulan 5 Sampai Februari 2020 Tiketnya juga sama Cuma 420 ribu PP Coba deh cek Kamu tinggal install aplikasi Air Asia nya Ya jadi aplikasinya tuh kayak gini Ini Kamu tinggal oke Muncul seperti ini Terus kamu tinggal pilih penerbangannya Nih Penerbangannya Tinggal ketik Misalnya Disini memperkan baru Ke Kuala Lumpur Tinggal pilih Kalian mau berangkatnya berapa orang Terus Tinggal pilih tanggal Now move to hotel Nah 3 malam pertama Kami itu ninep di Namanya My Hotel Di daerah Bukit Bintang Lokasinya di depan Alor Kalian tau dong Alor Salah satu tempat makan terhits Di Kota Kuala Lumpur Jadi kalo kalian mau ke Alor Dari hotel itu dekat banget Tinggal jalan kaki Cuk-cuk-cuk-cuk-cuk Sampai Oh Finally Finally selamat menikmati selamat menikmati ini hotel kedua kami jadi ini hotel kedua kami guys kunci manual terus air minumnya terus air minumnya bukan air kemasan tapi disudahin kayak gini namanya juga cari hotel murah jadi diterima-terima saja yang ketiga kami nginap di seasine hotel seasine hotel ini dia hotel ketiga kami sangatlah sempit belum lagi belanjaan belum lagi koper di bawah sana belum lagi koper ni yang banyak eh kacu tak ada tak ada double bag terus ini bisa tempat taruh barang-barang bisa taruh tempat barang-barang terus disini ada meja dan cuma tersisa ruang sekitar setengah meter eh kayaknya sekitar gak nyampe semeter ini jarak antara kasur sama ruangan ini udah habis dimakan sama si kotak ini ada televisi dikasih air mineral handuk hai terus transportasi yang pertama itu aku pakai kereta nanti disana ada beberapa laluan kereta sesuai dengan tujuan kita juga ada petanya petanya ini nah itu tadi petanya jadi kalian bisa lihat situ kalian mau tujuannya mau kemana misalnya tujuannya kalian mau ke Bukit Bintang di Bukit Bintang itu ada dua alternatif setau aku ya MRT terus bisa juga naik monorail nanti kalau monorail itu lintasannya warna hijau muda kalau aku gak salah terus kalau MRT merah atau apa gitu aku juga lupa lihat aja nanti di petanya dan kalau kalian misalnya masih ragu kalian bisa nanya sama kalau disana sih namanya HITMAT ya atau ada polis disana juga kalian bisa tanya atau sama masyarakat disana kalau kalian masih bingung kalian juga bisa tanya gitu pokoknya rajin-rajin aja bertanya terus yang kedua kami naik grab sebenarnya naik grab ini lebih praktis ya tapi ya itu dia itu agak lebih pricey daripada naik kereta tapi nanti kalian hitung-hitung aja lagi kalau misalnya paginya rame-rame itu kayaknya naik grab juga gak masalah lebih gampang gitu oh iya disana juga ada namanya bus cuma-cuma aku lupa itu warna ungu ada di depan pavilion atau di depan petronas jadi disitu nanti banyak bus cuma-cuma yang bisa ngantar kamu jadi kesimpulannya yang pertama beli tiket itu jauh-jauh hari dan raja-rajin ngecek tiketnya kalau mau kesana aku kemarin pakai RSI emang RSI yang lebih murah yang kedua pesan hotel jangan langsung di KL-nya jadi kalian bisa pesan via traveloka atau aplikasi-plikasi yang lain ingat ya jangan pesan hotel langsung disana karena agak agak lebih mahal semoga video aku ini bermanfaat buat kalian yang belum tahu thank you jangan lupa like comment and subscribe yeah bye